Halo selamat datang di episode TV dengan saya Menir, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menjual pulsa data dengan harga Rp3.500 per giga menjadi Rp11.000 sampai Rp12.000 per gigabit Anda bisa menjadikan pulsa data tersebut menjadi hotspot wifi, ini yang sangat luar biasa, dan ini merupakan peluang usaha di desa maupun di kota-kota simak penjelasan berikutnya oke kita lanjut pada perangkat yang digunakan dalam merancang hotspot wifi GSM menggunakan telekomsel perangkat yang digunakan yang pertama adalah modem karena kita akan menggunakan perangkat menggunakan sinyal GSM modem yang digunakan itu Huawei E3372 versi Highlink kenapa menggunakan versi Highlink? karena dengan Highlink kita bisa mengakses menu kartu telekomsel lewat wifi kemudian modem E3372 ini juga wajib mempunyai lubang atau colokan pigtail atau colokan eksternal untuk tempat masuknya antena luar yang kedua router wifi tapering MR3422 ini versi USB USB agar modem bisa masuk ke dalam router tersebut karena kita menggunakan modem yang ketiga adalah mikrotik RB750 mikrotik ini anda bisa mencari seken ataupun yang bekas dengan harga yang terjangkau yang keempat adalah akses point atau pemancar outdoor kita agar bisa dinikmati atau dipakai oleh pengguna atau pelanggan pengguna wifi yang kelima adalah antena penangkap sinyal jika di tempat anda sulit atau kurang sinyal telekomselnya atau sinyal GSMnya anda bisa memperkuat dengan menggunakan antena luar menarik dan masuk ke dalam modem dan masuk ke dalam router yang keenam kartu perdana telekomsel anda bisa menggunakan kartu perdana telekomsel yang murah baik simpati maupun as dengan promo-promo tertentu anda bisa mencari di marketplace yang banyak dijual yang ketujuh adalah kabel LAN kabel LAN ini digunakan untuk pemancar luar kita oke itu adalah tujuh perangkat wajib yang digunakan dalam merancang sebuah hotspot menggunakan sinyal GSM simak video selanjutnya antena luar yang kita gunakan antena GSM dan yang ini adalah access point pemancar outdoor ini router router modem yang dihubungkan dengan antena ada beberapa unit kemudian router juga ini adalah perangkat lengkapnya dengan mikrotik peneluaran dan penjualan pelajar kita menggunakan kartu telekomsel dengan promosi data murah 60GB 1GB kita perhitungan atau kalkulasi 3500 karena kita beli 60GB seharga seharga 210.000 rupiah nanti lihat di menu telkomsel pada video berikutnya kita belanja 60GB dalam sebulan kita belanja 8 kali sehingga 480GB kali 3500 maka belanja pulsa data 1.680.000 rupiah kemudian kita menjual voucher 15 voucher rata-rata 1 voucher dengan harga 11.000 rupiah dengan kunjungan perharinya antara 12 sampai 20 kita rata-rata 15 orang dengan 15 voucher penjualan 165.000 kali 30.000 maka dalam sebulan satu titik hotspot kita menghasilkan 4.950.000 rupiah 4.950.000 rupiah kita kurangi dengan belanja bulanan kita belanja pulsa 1.680.000 rupiah sehingga pendapatan total 3.200.000 rupiah dalam satu bulan karena kita mempunyai empat titik hotspot di empat lokasi yang berbeda rata-rata di lokasi kantor dan tempat umum pasar maka perbulan dari hasil penjualan voucher saja sekitar 13.080.000 rupiah rata-rata teman-teman mengambil operasional berupa honor bagi yang menjual voucher 4 titik sekitar 2.080.000 rupiah sehingga perbulannya pendapatan kita sekitar 11.000.000 rupiah perbulan rencana di 4 desa tetangga kita bangun 4 titik lagi 1 desa 1 titik saja sehingga pendapatan bisa diperkirakan 22.000.000 rupiah perbulan persih ini hanya memanfaatkan sinyal telekomsel dengan pulsa data promo atau pulsa data untuk keluarga kita manfaatkan untuk kita jual voucher oke itu gambaran sedikit penghasilan yang didapat dari menjual voucher dengan memanfaatkan fasilitas BTS GSM untuk kita jadikan hotspot wifi terima kasih pada saat kita mengakses wow ini spesial paket 60GB combo telepon 600 menit dan SMS ke tesel 400 SMS wow kita selain telepon kita gunakan 60GB ini untuk kita jual wifi inilah topologi jaringan hotspot wifi kita dengan menggunakan sumber internet dari telekomsel ataupun GSM lainnya yang pertama adalah router yang ada colokan modem ini modem colok ke dalam USB dari sebuah router router yang digunakan adalah tabeling MR3422 di tempat disinilah ada colokan modem jadi kita menggunakan modem 3G 4G kita colok ke dalam ini merupakan sumber internet kemudian di sisi sini ada tempat colokan untuk LAN kita akan menghubungkan ke mikrotik ether 1 tergantung settingan dari mikrotik kemudian keluar sebagai ether 2 di dalam mikrotik ini ada 2 IP IP yang pertama di ether 1 itu menggunakan IP dari router yaitu 192.168.4.254 ini settingan terserah anda juga bisa memberikan IP sesuai dengan keinginan anda yang kedua dari mikrotik yang keluar itu ether 2 dengan IP kita setting sebagai 10.10.10.1 garis 24 itu keluar masuk langsung ke dalam access point untuk dipancarkan jadi access point untuk dipancarkan dan langsung digunakan oleh pengguna mic pengguna menggunakan handphone maupun laptop dan device yang lain access point disetting dengan IP 10.10.10 karena disini sudah 1 disini 2 sehingga tidak sama IP dan tidak bertabrakan dalam penggunaan oke itu sedikit topologi jika anda menggunakan antena luar maka antena luar colokan pigtailnya akan masuk ke dalam modem jadi pastikan modem anda menggunakan modem yang ada colokan antena luarnya banyak modem Huawei yang tipe seperti yang dijelaskan sebelumnya menggunakan tempat colokan pigtail atau menggunakan antena luar oke itu adalah sepintas dari jaringan topologi jaringan yang menggunakan sumber internetnya dari GSM atau BTS baik Telkomsel Indosat IM3 dan lain-lain sebagainya tergantung di lokasi anda ada beberapa titik di lokasi kami menggunakan antena luar dengan menggunakan sinyal dari kampung tetangga karena BTS nya ada disana itu salah satu trik dan merupakan satu sumber pendapatan dan peluang di daerah pedesaan sebelum Telkom Speedy Indohom dan lain-lain masuk ke daerah anda ini khususnya di daerah-daerah pedesaan untuk penjualan voucher nya nanti kita setting di mikrotik sehingga tinggal perangkatnya siap digunakan dan voucher siap dijual oke simak video selanjutnya baik sekarang kita melakukan konfigurasi mikrotik RB750 dalam jaringan hotspot wifi menggunakan sumber internet dari GSM baik Telkomsel Indosat IM3 dan lain-lain sebagainya anda bisa memanfaatkan untuk menjadikan wifi dan menjual pulsa wifi hotspot anda oke kita langsung menggunakan winbox pastikan mikrotik anda sudah tersambung sekarang kita bisa melakukan dengan lodging admin dan password bisa kosong kita bisa klik connect oke karena pertama kita melakukan settingan maka kita kita setting manual sehingga kita remove saja remove configuration pertama kita lakukan setting dari ether1 tadi ether1 adalah sumber internet maka kita klik beri garis datar internet apply oke sudah tercantum kemudian kita akan menggunakan jaringan ether2 untuk oh sorry keluar connect lagi kita akan menggunakan ether2 untuk internet kita terjadi kesalahan koneksi oke interface kita buat ulang karena gangguan connection tadi ether1 tadi kita akan pakai untuk internet tercantum set apply oke kemudian ether2 kita akan gunakan untuk wifi nya apply oke kemudian kita lakukan setting pada ether1 ip dhcp nya kita akan menuju ke ip sebentar kita akan lakukan oke ip dhcp client keluar lagi ini adalah kendala-kendala teknis dari koneksi interface tadi sudah tidak hilang sekarang kita ip dhcp client kita menambahkan internet nya adalah ether1 kemudian yes apply pastikan disini bound oke berarti ini sudah oke kemudian yang kedua adalah ip address kita setting ip address nya ip address ini sudah terkonek pada ether1 secara otomatis sehingga kita akan memberikan ip address 2 untuk pemancar kita kita akan memberikan 10.10.10.10.2 dari 24 pastikan pada ether2 disini kita apply oke oke untuk ether1 dan ether2 sudah terkoneksi dan langkah ketiga kita berikan ip routers kita klik ip routers ya disini sudah reachable semua sudah aktif tidak perlu diotak katik yang keempat kita akan berikan ip dns ip dns disini sudah terkoneksi di 192 18 oke kita klik allow saja kemudian langkah yang berikut kita berikan ip firewall ip firewall kita akan berikan ini out interface nya kita pilih ether1 kemudian pada action nya kita pilih must create kita apply oke kemudian itu sudah selesai kita bisa melakukan uji atau melakukan uji ping oke kita klik new terminal kemudian kita ketikan google ping spasi google.com kita enter ya ini sudah terkoneksi dengan internet kita akan lakukan sambungan dengan internet oke pastikan ini sudah terkoneksi settingan mikrotik sederhana anda sudah sukses dan anda sudah siap menjual langkah yang terakhir kita buat hotspot kita tutup dulu kita klik ip hotspot klik server dan hotspot setup oke karena kita punya wifi ada di ether2 ya perhatikan ini ether2 sehingga pada saat kita settingan hotspot setup ini kita di set ether2 oke lanjut next next saja anda tidak perlu mengotak hati diberikan secara otomatis saja oke ya ini sudah selesai tinggal anda melakukan proses konfigurasi sudah selesai tinggal kita mengkoneksikan dengan internet kita sekarang kita buat user misalnya user ini yang akan kita gunakan untuk mencetak voucher misalnya voucher voucher 1 kita cetak voucher manual saja dengan kode password nya 8888 8 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 kita bisa berikan ini adalah bit jadi ini adalah bit kita bisa berikan 2 giga misalnya atau 1 giga jumlah dalam bit ini kilobit megabit dan ini gigabit jadi kita berikan kepada pelanggan voucher itu 1 gigabit ini kita masukkan bit nya di limit bytes ya anda sudah mempunyai 1 voucher dan sudah bisa terkoneksi dengan sumber internet anda masih dalam LAN kita bisa oke sekarang semestinya sudah bisa terkoneksi di LAN dan kita coba untuk mengkoneksikan dengan station ini kali ini kita akan melakukan uji coba hasil konfigurasi mikrotik menggunakan sinyal GSM pertama kita buka browser sekarang kita masih menggunakan sambungan LAN belum tersambung kita coba masuk dengan manual 10.10.10.1 ini adalah IP dari mikrotik yang disetting oke kita lihat mikrotik yang terpakai voucher 1 888 oke kita masuk dengan lodging voucher 1 888 oke sudah tersambung sukses you are lodging in if nothing happened klik here oke sekarang sudah tersambung kita lakukan uji coba ya kali ini sudah berhasil oke ini adalah tampilan salah satu website dari watch avoid.com jika anda menggunakan satu gigabit maka ada sekitar ini jumlah bitnya dan ini jumlah kilobit ini jumlah megabit 1024 megabit dalam 1 gigabit atau 0,000 098 terabit ini adalah salah satu teknik untuk mengubah gigabit agar bisa anda memploting mikrotik pada saat anda membuat voucher dengan membatasi gigabit pada saat ya ini menggunakan 1 gigabit bisa 1 gigabit jika anda mau memberikan 2 gigabit anda bisa copy ini ke mikrotik anda disini oke ketika pengguna dengan voucher ini menggunakan sampai 2 gigabit maka dengan otomatis akan terhenti dengan demikian anda bisa mengontrol secara otomatis tanpa anda harus memberhentikan secara manual oke jika kita menggantikan secara manual maka ini adalah cross atau logo X merah ini ini untuk menghidupkan dan ini untuk menghilangkan atau remove ya ini kita contoh remove admin maka admin sudah hilang oke uji coba konfigurasi mikrotik kita sudah selesai thank you terima kasih selamat menikmati Terima kasih.